Pemerintah meyakini megaproyek pembangunan Ibu Kota Nusantara masih menjadi magnet investasi. Hingga saat ini Presiden Joko Widodo telah melakukan 8 groundbreaking proyek pembangunan di Ibu Kota Nusantara. Pemerintah meyakini megaproyek pembangunan Ibu Kota Nusantara masih menjadi magnet investasi. Berdasarkan data otorita Ibu Kota Nusantara, hingga saat ini nilai investasi yang masuk ke IKN telah mencapai 58 triliun. Presiden Joko Widodo pun telah melakukan sejumlah groundbreaking proyek pembangunan di IKN. Pada groundbreaking tahap 8 yang dilakukan 25 September lalu, Presiden Jokowi meresmikan 5 proyek pembangunan fasilitas pendukung di kawasan Ibu Kota Nusantara. Dua di antaranya merupakan investasi perusahaan dalam negeri yakni Teras Hutan IKN dan The Prima Hotel. Dua proyek kolaborasi asing dan lokal, Australia International School serta Magnum Resort asal Rusia. Dan satu proyek investasi asing asal China, pembangunan hotel, apartemen, serta pusat perbelanjaan Delonix Nusantara yang mencapai 500 miliar rupiah. Menurut Jokowi, masuknya investasi asing ke IKN merupakan suatu tanda kepercayaan dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara. Artinya kelihatan sekali bahwa mulai berdatangan investasi-investasi dari mancanegara yang memberikan kepercayaan dan rasa konfiden kita bahwa Nusantara adalah lokasi yang sangat menarik bagi sebuah investasi. Presiden menyebut beberapa perusahaan asing yang berbinat melakukan investasi di IKN berada pada sektor hunian, hiburan, serta fasilitas pendukung lainnya. Sementara itu untuk pembangunan fasilitas pemerintahan akan dilakukan oleh negara. Dari Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Muhammad Zul Hilmi, IDX Channel.